Di kehidupan modern ini, rasa gengsi tidak terbendungi, nongkrong di tanah sini, semuanya dibeli, rasanya semakin hari semakin tidak bisa mengendalikan diri sendiri, dan jadilah aku sekarang, seseorang yang bergaya hidup konsumtif. Kau bingung kali sih Put? Lagi gak ada duit ya? Iya nih. Yaelah, masanya pikirin kali. Kau pilih kolet ini dulu. Pilih kolet ini dulu. Kau ada video bagusnya. Taukah Anda bahwa harga bahan pokok bakalan berubah sewaktu-waktu? Nah, jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu namanya inflasi. Mari kita kaji lagi tentang penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada enam faktor penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Inflasi sendiri memang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, Anda bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang. Lalu, apa sih yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini? Nah, salah satunya dengan investasi. Investasi juga sangat bermanfaat untuk finansial jangka panjang Anda, karena pertumbuhan uang Anda dapat mengalahkan inflasi sehingga daya beli Anda tidak menurun. Lah, di umur segini emang bisa ya berinvestasi? Bisa dong. Dengan kita menyisihkan uang belanja, berjualan, lalu menabung, kita bisa ikut berinvestasi seperti membeli emas, teksadana, deposito, dan asuransi. Dengan begitu, kita ikut merencanakan masa tua kita nanti. Nah, manfaat investasi itu ialah, segala kebutuhan hari tua nanti bisa tercukupi serta bisa mengamankan uang dari inflasi. Selain itu, investasi juga dapat membuat nilai uang semakin tumbuh baik dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Investasi bukan semata-mata mencari keuntungan untuk Anda pribadi. Bahkan, ternyata investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di sejumlah pasar keuangan. Mari berinvestasi untuk keuntungan pribadi maupun negeri. Nah, tunggu apa lagi nih? Mari berinvestasi sejak dini untuk masa tua nanti. Iya, tak perlu menegak waktu lama untuk memulai apa yang kita inginkan. Ciptakan milenial cerdas, melek investasi, untuk Indonesia maju. Jangan takut untuk memulai ya. 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 Terima kasih.